Akhirnya, teman-teman, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan sudah diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dengan hasil bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dinyatakan tidak syah atau tidak sesuai dengan prosedural. Bagian ini yang memang sudah menjadi prediksi bagi sebagian dari kita, ataupun juga kalau kemarin kita melihat dari sejumlah ahli hukum mengatakan, ada yang yakin bahwa ini bakal diterima, ada juga yang yakin bahwa ini bakal ditolak, dan hari ini sudah ada putusannya bahwa Hakim Eman Sulaiman menetapkan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak syah, maka harus segera dibebaskan dan dihentikan penyidikannya. Bagi aku pribadi, ini adalah kabar yang sangat baik sekali, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah Hakim di pra-peradilan ini sudah tidak hanya melihat masalah terkait dengan prosedural, tetapi Hakimnya sudah lebih visioner karena melihat ada banyak sekali kejanggalan yang memang kalau secara letter-like-nya harus diujikan dalam sidang utama pembuktian nanti, tetapi ternyata nggak usah jauh-jauh sampai ke sana deh. Kita melihat secara superficial aja, memang ada penetapan yang tidaklah sesuai dengan prosedural, atau bahkan tidak relevan. Poin yang disampaikan dari Hakim Eman Sulaiman yang menurut aku menjadi penentu utama kenapa beliau memutuskan ini adalah dimenangkan oleh timnya dari PG Setiawan, karena relevansinya memang sudah ada secara kuantitatif. Paul Dain Jawa Barat menentukan ada tiga alat bukti katanya. Tetapi, menurut Hakim Eman Sulaiman, relevansinya antara alat bukti tersebut dengan peristiwa pidananya itu nggak masuk akal. Nah, itu yang menurut aku bahwa kenapa Hakim Eman Sulaiman akhirnya memenangkan dari timnya PG Setiawan. Konsekuensinya apa sekarang ini? Kalau aku lihat dari tim hukum Paul Dain Jawa Barat, yang sudah memberikan keterangan hari ini bahwa, dikatakan bahwa kami akan koordinasi dengan penyidik terlebih dulu. Akankah dicari tersangka baru, ataukah ada alat bukti baru lagi? Karena bagian ini juga bagian yang unik. Apakah sebenarnya PG Setiawan yang sebenarnya itu, atau PG Perong yang menjadi tersangka, adalah orang yang masih berada di luar sana, atau bahkan sebenarnya tidak ada yang namanya PG Perong tersebut. Ini adalah sebuah pidana fiktif mengarah ke sana. Dan dikatakan juga dari tim hukum Paul Dain Jawa Barat, ya kami akan segera menjalankan putusan ini, harus dibebaskan, dan juga dihentikan penyidikannya. Bagi aku pribadi, ini adalah kabar yang sangat baik sekali teman-teman. Kabar yang sangat baik ini semoga akan linier, dengan 8 orang yang telah difonis 8 tahun yang lalu. Ya, kita ketahui ya, memang mereka sudah ingkrah, sudah putusannya itu sudah sampai pengadilan tinggi, sampai ke mahkamah agung, sudah ada bandingnya, yang sekarang adalah tahapan untuk peninjauan kembali, atau PK yang sedang dipersiapkan. Kalau PG Setiawan saja, dia bisa menang dalam pra-peradilan, tidak menutup kemungkinan. Aku melihat bahwa banyak orang yang semakin teryakinkan, bahwa dugaannya ada peradilan sesat pada 8 tahun yang lalu. Dan memang salah satu efek, yang boleh dibilang adalah, mungkin tidak favor ya, ke para terpidana, adalah dengan PG Setiawan, tidak diadakan sidang di bagian utama nanti, kita masyarakat tidak bisa mengawal nih, tidak bisa mengawal maksudnya adalah, kita pengen tahu sebenarnya keterangan dari saksi AEP, saksi Dede, saksi juga Ibturudiana, yang dinilai ada banyak kejanggalan. Kalau tidak ada di sidang utama, bagaimana masyarakat mau mengawalnya, mengecek kejanggalan-kejanggalan tersebut? Karena kalau sudah sidang PK, peninjauan kembali itu adalah, sidang yang tidak akan mungkin, bisa disiarkan secara langsung. Kuasa hukum PG Setiawan pun, terlihat sangat bahagia banget hari ini, termasuk juga dengan ibunya, bapaknya, keluarganya, teman-teman PG Setiawan, aku pun juga merinding ya, pada saat melihat, sidang putusan untuk peradilan ini, sangat haru banget teman-teman, tetapi yang aku harus pahami juga bahwa, kalau memang nanti ternyata, Pol Dajawa Barat akhirnya, punya alat bukti baru lagi, dan PG dipanggil lagi, itu masih ada kemungkinan ke arah sana. Tetapi it's okay lah, let it be. Kita rayakan dulu momentum kemenangan ini, sehari, dua hari, tiga hari, seminggu ke depan, it's fine. Dan apakah nanti PG Setiawan, tim kuasa hukumnya, akan menuntut balik Pol Dajawa Barat, dengan sejumlah uang, yaitu adalah hak dari mereka, karena mereka yang mengalaminya, terutama adalah PG Setiawan. Apakah dia merasa akan menuntut balik Pol Dajawa Barat, dengan sejumlah uang, itu bisa juga. Karena itu adalah, PG Setiawan sudah dilakukan penahanan, lebih dari sebulan. Kuasa hukum PG mengatakan dengan tegas, bahwa kami puas. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang sebuah kebenaran yang ada. Dan dikatakan juga bahwa, PG Setiawan itu dari awal kami sudah yakin, bahwa dia itu seharusnya, tidak layak menjadi seorang DPO. Dia itu bukan tersangka. Kalau dia diperiksa, sebagai saksi, itu lebih pas dibandingkan DPO. Harusnya PG Setiawan diperiksa dulu sebagai saksi, pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, dimintai klarifikasi terlebih dulu. Jangan ujung-ujung menjadi DPO, daftar pencarian orang. Dan, ada sebagian netizen juga yang mengatakan bahwa, apakah jangan-jangan, putusan dari Hakim Eman Sulaiman, yang mengatakan di kesimpulan Jumat lalu kan, bahwa, saya memutuskan, fonis nanti, waktu hari Jumat ngomongnya, itu demi kebaikan Indonesia. Bukan demi kebaikan PG Setiawan, atau demi kebaikan Polda Jawa Barat. Apakah, ini kan sebagian netizen juga berpikir bahwa, jangan-jangan, Hakim Eman Sulaiman ini, pingin, dugannya adalah kayak, mohon maaf nih, mungkin, tidak mau, membuka, kasus ini, di hadapan publik, pada saat nanti persidangan, di bagian yang pokok utama materi persidangannya, nanti bakal ketahuan ini, persidangan-persidangan yang dilakukan 8 tahun lalu, bakal ketahuan dalam tanda kutip adalah, hal-hal yang kejanggalan, yang diloloskan begitu saja. Kita bisa dengar ya, keterangan dari Pak Susno Duwaji, yang sangat tegas mengatakan bahwa, ini jangan-jangan peradilan sesat nih, 8 tahun lalu, bagaimana mungkin, saksi AEP, Dede, dan juga Ibturudiana, kata Pak Susno kan bilang, mereka itu tidak hadir loh, dalam persidangan, kesaksian mereka itu dibacakan dalam BAP, tapi kok, putusannya mereka bisa yakin, memberikan hukuman sumur hidup, kepada 8 orang tersebut, 7 orang ya, 1 orangnya sekat-tatal, yang mendapatkan hukuman 8 tahun sekian. Nah lantas, apa hubungannya dengan peristiwa tersebut? Kalau aku tangkap, bahwa di berbagai macam perdebatan, ada salah satu keterangan terpidana, terpidana, yang digadang-gadang, menjadi, dugaannya adalah, alat bukti, keterangan saksi, atau keterangan terdakwa, untuk menetapkan Pegi Setiawan, sebagai tersangka, kalian sudah tahu adalah, Sudirman. Kalau Sudirman mengatakan bahwa, dia itu adalah teman saya, katanya, Pegi Setiawan itu, kan ada bagian keterangan, dalam, persidangan kemarin, dibacakan oleh tim kuasa hukum, mengatakan bahwa, si Sudirman itu menjelaskan, apa peranan, bagaimana kedatangan Pegi Setiawan, yang dibilang Pegi Setiawan itu datangnya, itu menyusul, dia parkir motornya, di sebuah gang kecil tersebut, dengan membawa Ciu. Kalau Sudirman beneran, mengatakan hal tersebut, berarti kita bisa nilai dong, kualitas saksi Sudirman ini, yang menurut aku tidak relevan. Kalau Pegi Setiawan aja, dia bisa berbohong, ya, aku tahu sih, nanti juga bakal ada yang bilang, Anjas, kamu tuh jangan terlalu overwhelming, Pegi Setiawan itu menangnya, adalah di pra-peradilan, bukan di, persidangan pembuktian. Tapi dengan keterangan, Hakim Eman Sulaiman, yang mengatakan dengan sangat tegas, alat buktinya, tidak ada relevansi, dengan pidananya. Bagi aku itu sudah masuk, ke dalam materi persidangan. Nah, intinya adalah, kalau Hakim aja gak percaya, dengan statement, yang dibacakan dalam persidangan, bahwa Sudirman menjelaskan, bagaimana kedatangan Pegi, peranan yang ngapain aja, Hakim Eman Sulaiman aja gak percaya, itu sudah masuk ke dalam bagian materi persidangan. Jadi, kita bisa menilai, bahwa apa jangan-jangan, kan dikatakan bahwa, menurut Sakatatalia, si Sudirman itu adalah salah satu hal, yang dijadikan, untuk memberatkan para terpidana saat itu, untuk menjadi, dengan putusan yang memberatkan, begitu. Nah, aku sih berharap, bahwa mudah-mudahan, keadilan untuk Pegi Setiawan ini, sudah berjalan, you know di Indonesia, no viral, no justice, tetapi, bagaimana dengan, delapan orang lainnya, bagaimana dengan Sakatatal, dia juga meminta, bahwa nama baiknya itu dipulihkan. Tahapan berikutnya adalah, untuk PK peninjauan kembali, kepada, tujuh orang, delapan orang, termasuk dengan Sakatatatal tersebut. Tetapi, aku juga, gak ngerti, bagaimana nanti ke depannya, karena dari, tim hukum Polda Jawa Barat, mengatakan, kami akan koordinasi dengan, tim penyidik terlebih dulu. Karena suka gak suka, tim hukum itu, hanya mewakili, penyidik saja. Suka tidak suka, mereka akan melakukan, penetapan berikutnya, langkah berikutnya apa. Dan harusnya, hari ini juga, pada saat, Hakim Eman Sulaiman, memutuskan bahwa, penetapan Pegi Setiawan itu, sebagai tersangka, tidak siap, harusnya segera dibebaskan. Dia sudah di penjara, sudah lebih dari sebulan ya teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa, memang ada sesuatu hal yang, terlalu dipaksakan dalam kasus ini. Aku jadi, sekarang semakin berpikir bahwa, apakah keterangan dari Butitin ya, kuasa hukum dulu, dari Sakatatal, dan juga Sudirman, itu semakin mendekati kenyataan. Butitin dari awal, dengan tegas mengatakan bahwa, ini tuh sebenarnya, menurut saya, tidak ada unsur pidananya. Ini adalah murni, lakalan tas tunggal. Ini sepertinya sudah mengarah ke sana teman-teman. Well, ini adalah sebuah proses perjuangan, sebuah proses hukum. Kalau kalian mengamati, pada saat aku mengawal kasus ini, ya, memang kita sudah punya keyakinan masing-masing. Dari awal aku mengatakan, aku sudah sangat yakin, ada banyak kejanggalan di Pegi Setiawan. Tetapi, hukum itu, tidak melulu, hanya menggunakan keyakinan kita, dan juga perasaan. Tetapi, dengan bagian-bagian adalah, undang-undangnya apa, perbuatannya apa. Bagi aku pribadi, ini adalah kemenangan, yang harus dirayakan, untuk beberapa hari ke depan. Tetapi, kita jangan terlena dengan kemenangan ini. Ini adalah persidangan pra-peradilan. Bagaimana nanti, dengan kelanjutan dari, berkas, yang saat ini sedang, dilakukan perbaikan oleh, Polda Jawa Barat. Karena beberapa hari lalu, juga dikembalikan lagi, dari Kejaksaan, ke Polda Jawa Barat, karena dinilai, ada bagian materi formil, dan juga, materi utamanya ya, itu yang, belum lengkap, katanya. Nah, yang nggak lengkap itu, bukan cuma sekedar, berkas-berkas yang belum lengkap, apa mungkin syarat-syarat, administrasi, tetapi adalah, materi utamanya, alat bukti-alat buktinya, kok tidak cocok, itu yang sedang, diselesaikan oleh, tim Polda Jawa Barat. Aku juga nggak tahu nih, nanti kelanjutnya seperti apa, kalau seandainya, dari Kejaksaan menyatakan, oke, berkasnya sudah, sudah lengkap, apakah bisa langsung dipersidangkan, tapi kalau dengan putusan, Hakim Eman Suleiman hari ini, dengan fonisnya mengatakan bahwa, Pegi Setiawan, segera dibebaskan, dan menghentikan penyidikan, ya artinya, dari, Polda Jawa Barat, harus menjalankan, perintah bahwa, nggak boleh lagi dilanjutkan, diperbaiki, apa berkas-berkas, yang telah, dikembalikan oleh, kejaksaan, artinya, selesai. Jadi, Pegi, jadi harus, mengulang dari awal lagi, kalau Polda Jawa Barat, masih tetap yakin, bahwa Pegi Setiawan, adalah tersangkanya, ini harus, Pegi Setiawan, dipanggil dulu, dilakukan klarifikasi. Pegi, kamu kemana, waktu itu ya, dari awal lagi, dari nol lagi, jadi, mereka, harus, mempelajari, dari apa yang telah terjadi, jadi jangan ujuk-ujuk, dijadikan tersangka, DPO, tapi dipanggil dulu, minta klarifikasi, sudah ada dua alat bukti, yang relevan atau tidak, yang sah, baru, dijadikan Pegi Setiawan, sebagai tersangka. Sekali lagi, selamat, kemenangan untuk tim Pegi Setiawan, ini adalah hasil kerja keras, dari kuasa hukum, Pegi Setiawan yang luar biasa, plus juga, dengan, doa orang tua, dan aku yakin, dengan keviralan di Indonesia. Menurut aku, di Indonesia itu, no viral, no justice, sepertinya, bukanlah omong kosong, berlaka. Sampai jumpa lagi, di video berikutnya. Bye.